Intro Halo sahabat assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TTV Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua SLM TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLM TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Cingari Film ini bercerita tentang kisah perjuangan polisi bernama Danus yang berupaya menyelamatkan kekasihnya dari penculikan di kota Bern Swiss Kekasihnya akan dijual ke luar negeri Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya Fines Malhotra adalah pengusaha muda yang menjadi incaran mafia untuk dibunuh atau disandera Tapi peringatan itu tidak diindahkan oleh Fines karena ia berkata telah memiliki pengawal khusus Tapi Danus seorang kepala polisi bersama timnya telah menyusun rencana untuk melindungi dan memperhatikan pergerakan Fines Karena desas-desus yang mengatakan ia adalah target pembunuhan dan penculikan berikutnya Fines tidak menyadari bahwa pengawalnya adalah pengkhianat karena saat di kamar mandi salah satu pengawalnya mencoba membunuh Sedang seorang lain menunggu di depan pintu kamar mandi Danus yang tengah curiga mencoba masuk tapi dilarang oleh pengawal lain Danus akhirnya menghajar penjaga pintu dan menerobos ke kamar mandi Di sana ia melihat Fines tengah berusaha dibunuh dengan dijerat lehernya Dengan cepat Danus menghajar dan mengajar mereka yang berlari Hingga akhirnya Danus dan kelompoknya berhasil melumpuhkan pengawal Fines yang berkhianat Sebagai rasa terima kasihnya Fines menawarkan banyak fasilitas kepada Danus hingga wanita Namun Danus menolak dan meminta uangnya sebanyak 100 juta Fines menyetujuinya dan memberikan nomor HPnya jika Danus memerlukan dana tersebut Geta kekasih Danus yang tengah salah paham pada Danus nekat pergi ke negara Eropa untuk tur gitarnya bersama Amurta temannya Danus sudah berusaha melarangnya tapi Geta tidak mengindahkan sama sekali semua kekhawatiran Sampai di negara Swiss mereka bertemu dengan seorang pemuda India yang mengaku bernama Arvin Dan ia mengaku bekerja di perusahaan komputer Ia juga mengantar Amurta dan Geta ke rumah sepupu Geta di kota Bern Yang ditinggal penghuninya ke Paris selama 3-4 hari Namun setelah mengantar mereka Arvin menelpon dengan gerak-gerik mencurigakan Danus yang terus menelpon Amurta berkali-kali tapi tidak diangkat Karena Amurta sedang asyik menari sendiri di ruang tamu Saat telpon kembali berdering Amurta mengangkatnya dan memberikannya kepada Geta Karena suara musik Amurta mengganggu Geta memutuskan untuk menerima telepon di balkon rumah Namun saatnya menerima telepon Danus tiba-tiba dua orang bertopeng datang dan membekap Amurta Geta ketakutan menceritakan semuanya kepada Danus Hingga ia berlari masuk ke dalam kamar Danus memberi nasihat agar Geta tidak panik Geta memutuskan masuk ke kolong ranjang dan memperhatikan penculik Amurta Setelah dirasa aman ia kembali berbicara kepada Danus Tapi dugaan Geta salah kakinya malah ditarik keluar oleh salah satu penculik tersebut Geta menjerit-jerit sambil menyebutkan ciri-ciri pelaku Danus mendengarkan dengan seksama yang disampaikan oleh Geta Keluarga Geta takut kalau Geta akan menjadi korban perdagangan manusia di negara Eropa Serta mengubah mereka menjadi para pelacur Tim Danus menyelidiki tato bulan setengah yang disebutkan Geta di telpon adalah milik Marco Kepala penculik yang biasa menjalankan naksinya di luar negeri untuk mendapatkan pelacur-pelacur baru Marco dan kelompoknya biasa membius korban kemudian menyekap mereka Hingga dalam keadaan setengah sadar korban-korban tersebut direlang di tempat khusus Danus memutuskan untuk menyusul malam itu juga ke Swiss tapi penerbangan baru saja ada besok pagi Maka Danus memutuskan untuk menelpon Vines dan meminta bantuannya Maka dengan pesawat pribadi Danus terbang ke Swiss Di dalam pesawat Danus mendengarkan semua rekaman suara Geta saat ia diculik Dan ia teringat saat pertama kali bertemu dengan Geta Enam bulan yang lalu Saat itu Geta mengejar seorang copet yang mengambil tasnya Danus yang sedang bersantai bersama timnya di warung kopi bukan menolong malah meledek Geta Kemudian Danus mengejar pencopet tersebut Bukan menolong Danus malah mengambil tas Geta dari tangan pencopet Ia sama sekali tidak menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kepala polisi Geta yang telah jatuh hati kepada Danus Danus menerima ajakan Danus untuk berkenalan dengan ibu Danus di hari ulang tahun Danus Tapi saat Danus ke dapur ibu Danus mengatakan ia bukanlah ibu kandung Danus Ia adalah ibu angkatnya yang merawatnya setelah orang tuanya meninggal saat ia masih kecil Danus tersadar dari lamunannya saat pesawat telah tiba di Swiss Tanpa membuang waktu Danus menuju ke alamat yang pernah dikatakan oleh Amurta Danus masuk ke rumah dan melihat keadaan setiap ruangan Dan menemukan sebuah HP Amurta yang telah hancur Danus kemudian mengambil kartu memori yang masih ada di dalam HP tersebut Saat di taman Danus meminjam laptop seorang mahasiswa dan membuka isi kartu memori tersebut Ia melihat foto-foto Amurta dan Gita di bandara Saat itulah Danus melihat gambar Arvin Tanpa membuang waktu Danus segera kembali ke bandara Arvin yang tengah melancarkan aksinya kembali kini digagalkan oleh Danus Yang tiba-tiba muncul di taksi dan langsung menghajarnya Tapi bukan perkara mudah untuk menangkap Arvin Karena setiap langkah Danus mengejar teman-teman Arvin siap untuk menghalangi Mau tidak mau Danus harus menghadapi mereka Sambil terus fokus melihat arah Arvin berlari Susah payah Danus menghadapi semua kelompok Arvin Sampai akhirnya ia mampu membereskan dengan baik Ia kembali mengejar Arvin berlari Namun saat sejengkal lagi ia menggapai tubuh Arvin Malah tubuh Arvin tertabrak sebuah mobil Hingga mengakibatkan Arvin tergeletak dan mengeluarkan banyak darah di bagian kepalanya Dengan langkah kecewa Danus meninggalkan tubuh Arvin begitu saja Danus kemudian menemui polisi India yang bertugas di Swiss bernama Yasas Surya dan menceritakan semua masalahnya Yasas meminta Danus untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan di negara ini Yasas berjanji akan membantu Danus dengan polisi yang ada di sini Setelah menemui Yasas Danus memutuskan untuk menyewa mobil untuk mempermudah penyelidikan Ia juga menemui seorang penerjemah bahasa perempuan yang mengerti bahasa India dan juga Swiss Walaupun bayarannya mahal Danus berani mengambil semua ini agar penerjemah itu mau membantunya Di sebuah klub malam penerjemah Danus menyamar menjadi wanita penghibur yang menggunakan baju yang sangat seksi Hingga lebih menarik perhatian para pelacur lain yang sedang menanti pelanggan Sementara Danus yang menyamar menjadi lelaki hidung belang berhasil menyusup ke dalam ruangan khusus Yang menyediakan kamar-kamar yang hanya berdinding tipis dan tertutup dengan gorden-gorden berwarna seirama dengan warna dinding Danus memberanikan diri membuka satu persatu gorden penutup kamar Dan melihat aktivitas para pelacur dan pelanggan-pelanggannya Hingga ia menemukan satu kamar dan melihat seorang gadis tergeletak lemah Danus masuk ke kamar tersebut dan memeriksa gadis tersebut Ia terkejut melihat wajahnya yang ternyata adalah Amurta Danus sangat sedih karena melihat banyak bekas suntikan Setelah mendekat ia memeriksa dan Amurta telah tewas Saat berada di kamar tersebut seorang penjaga memergokinya Hingga ia membebaskan satu peluru ke arah Danus Beruntung Danus mampu menghindar dan ia menembak dua peluru sekaligus ke tubuh penjaga tersebut Penjaga mulai berdatangan menghadapi Danus Dengan sigap Danus menghadapi mereka Tapi saat Danus menyerang penjaga Ia tidak sengaja menyibak Gordon Dan tanpa sengaja Danus melihat seorang mengenakan jaket yang dikenakan Geta saat pergi dari rumahnya Setelah selesai menghadapi semua anak buahnya Ia membawa gadis yang memakai jaket Geta dalam keadaan setengah sadar Dengan cepat ia membawanya ke hotel bersama penerjemah dan memasang impusan ke tubuh gadis itu Setelah itu penerjemah wanita itu meninggalkan Danus dan gadis yang mereka selamatkan Danus memegang arah jaket itu dan ingatannya melayang mengingat Geta Saat itu pertama kalinya Geta mengenalkannya pada Viswa adik laki-laki Geta yang sangat ia sayangi Dan memperkenalkan Danus kepada orang tuanya Selepas dari rumah Geta Danus langsung kembali ke kantor polisi Dan melihat Viswa bersama temannya terduduk lemas di lorong kantor polisi Teman Danus menerangkan pada Danus bahwa mereka ditangkap karena menggunakan ganja di sekitaran kampus Setelah mendapat penyuluhan Viswa dan Mohan temannya diizinkan pulang Danus menyusul Viswa dan mengantarnya pulang Tapi bukan ucapan terima kasih malah Viswa marah pada Danus dan mengatakan bahwa Danus adalah orang yang telah menghancurkan hidup Viswa Mendengar perselisihan antara Danus dan Viswa Geta membawa Viswa masuk ke rumah tanpa mau mendengarkan penjelasan Danus Sejak kejadian itu Danus mencoba menjelaskan tentang jati dirinya Tapi belum sempat Danus menjelaskan Geta malah memutuskan hubungan mereka dan lebih mempercayai adiknya Geta meninggalkan Danus begitu saja Sesaat Geta pergi Danus menerima telepon dan mengatakan tentang kelompok Rajasthan mafia ganja di wilayah itu Dengan cepat Danus bergerak ke tempat yang menjadi targetnya Sementara itu Geta mendapat kabar dari salah seorang anak kecil bahwa Viswa berencana berkelahi dengan teman-temannya di gedung Di dalam bangunan yang sudah tidak dikerjakan kembali Viswa berselisih paham dengan Mohan tentang kejadian di kantor polisi tadi Sementara polisi telah mengepung bangunan tersebut tanpa mereka sadari Rajasthan yang tengah menenangkan Viswa yang marah karena tertangkap polisi tadi Ia dikelilingi oleh anak buah Rajasthan yang bersenjata lengkap Sementara Danus dan kelompoknya mulai bergerak mendekati mereka Danus memulai menembaki kelompok Rajasthan satu persatu Rajasthan adalah target yang selama ini mereka incar Viswa yang ketakutan bersembunyi di bawah tangga Ia kemudian di bawah Danus menuruni tangga sambil melindungi Viswa Danus tetap menembaki semua anggota Rajasthan Viswa tidak mengenali Danus karena saat itu Danus menggunakan kacamata dan menggunakan pakaian dinas polisi Melihat Viswa dilindungi oleh polisi Mohan merasa cemburu Ia mengambil sebuah pistol yang tergeletak di dekatnya Setelah seorang teman Danus melihat Mohan mau menembak Viswa Ia menembak Mohan Namun terlambat Mohan telah terlebih dulu menarik pelatuk pistolnya Hingga peluru Mohan meluncur ke dada Viswa Danus terkejut melihat Viswa tiba-tiba terjatuh Ia berusaha membawa dan menyelamatkannya Namun saat ia menggendong Viswa mereka tersungkur gunungan pasir Hingga membuat kacamata Danus terjatuh dan saat Danus berdiri Posisi pistol Danus berdiri seolah mau menembak Viswa Saat bersamaan itu datanglah Geta beserta ayahnya Melihat adiknya mengalami luka tembak Geta dan ayahnya marah dan salah paham terhadap Danus Hingga ambulan membawa Viswa ke rumah sakit dan itulah saat terakhir Geta mau berbicara pada Danus Sebelum keberangkatannya ke Swiss Semua kenangan Geta seolah menari-nari di benak Danus Hingga ia tersentak saat telpon berbunyi dan Yashas mengajaknya bertemu Tapi pertemuan ini tidak biasa karena Yashas telah mengerahkan anggota polisi Untuk mencari keberadaan Danus melalui jaringan telpon Yashas mengatakan untuk Danus meninggalkan negara Swiss karena ia telah menyiapkan tiket ke pulangan Danus Tapi Danus tidak mengindahkan keinginan Yashas Karena ia mau kembali ke India bersama dengan Geta Tanpa diduga oleh Yashas Danus hanya menjebaknya dengan meletakkan HP di taman Sementara Danus berada di sebuah jembatan menggunakan telpon lain Sementara itu Viswa yang sadar dari komanya menceritakan peristiwa yang terjadi kepadanya Mendengar hal itu ayah Geta langsung menghubungi Danus Dan memohon agar bisa menemui Geta dan membawa pulang putrinya dengan selamat Penerjemah yang selama ini menemani Danus akhirnya merasa kagum Ia yang awalnya tidak mempercayai cinta Kali ini mempercayai cinta sejati itu seperti apa Akhirnya gadis yang ia selamatkan sadarkan diri Dengan cepat Danus bertanya bagaimana gadis tersebut mendapatkan jaket Gita Gadis tersebut mengatakan Cafe India Danus dan penerjemah melakukan penyamaran saat mau menemui komplotan Marco di Cafe India Setelah berhasil masuk ke sebuah ruangan di Cafe tersebut Danus berpura-pura mau menjual penerjemah kepada kelompok Marco Dengan cepat penerjemah memamerkan lekuk tubuhnya hingga ia mendapatkan harga yang tinggi Saat selesai mengadakan transaksi Salah satu dari semua laki-laki yang berada di ruangan itu Terdapat tato bulan separuh berkata semoga beruntung Hal itu menyambungkan ingatan Danus dengan pria yang membawa Amurta dan juga Geta Tanpa bisa menahan emosi, Danus dengan cepat menghajarnya bertubi-tubi Dan Danus pun harus menghadapi kelompok Marco Setelah membereskan semua anggota Marco Ia membawa Marco dan bersama penerjemah mereka mengikat Marco di sebuah kursi Lalu mengulurkan kabel mengandung arus listrik yang sangat tinggi Ketika Marco tidak mau bicara, penerjemah menekan saklar dan Marco mulai tersengat arus listrik Marco mau tidak mau akhirnya bicara bahwa Geta telah mereka serahkan kepada Bobby Yang bekerja di istana presiden Marco berharap bisa dilepaskan ketika ia bersuara Namun tebakannya salah Danus dan penerjemah malah menghidupkan saklar dan meninggalkan Marco begitu saja hingga suara Marco menghilang Danus dan penerjemah masuk ke sebuah klub malam Dengan mengeluarkan sedikit uang mereka bisa tahu siapa Bobby Pria pendek pelontos dan memiliki tubuh tambun dikelilingi wanita cantik tengah asik bersendagurau Tak lama mereka pergi Dengan cepat Danus mengikuti mereka sementara penerjemah mengawasi situasi di klub tersebut Danus masuk ke sebuah lorong saat kebingungan ia melihat seorang pelayan yang membawa minuman Ide kemudian muncul untuk menyamar sebagai pelayan Danus kemudian berhasil masuk ke sebuah ruangan Dimana terdapat pria-pria tua hidung belang sedang melakukan penawaran terhadap wanita-wanita yang dalam kondisi setengah sadar Saat giliran Geta, Danus memaksa seorang pengusaha yang saat itu ia layani minum anggur untuk terus melakukan tawaran terhadap Geta Tapi pengusaha tersebut kalah hingga Geta dibawa oleh pria tua Saat Danus keluar membawa sandranya, Danus ditembak obat bius dari belakang hingga Danus pingsan dan diikat Bobby memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Danus Saat setengah sadar, Danus melihat Yasas setengah siap menghabisinya Tapi dari arah belakang, penerjemah menembak mati Yasas hingga Danus berhasil diselamatkan Penerjemah mengatakan ia telah membunuh Bobby dan Geta telah siap dibawa dengan helikopter Dengan cepat, Danus berlari ke atap gedung Dengan cepat, Danus membereskan semua anak buah Bobby di tangga hingga Danus berhasil tiba di atap gedung Karena kondisi Danus lemah akibat obat bius, maka berkali-kali Danus berhasil terkena serangan musuh Tapi senyum Geta yang ingin kembali ia lihat menambah semangat Danus Hingga Danus dibantu penerjemah menembaki mereka sehingga berhasil menyingkirkan semua anak buah Bobby Namun satu dari mereka bangkit kembali dan menondongkan sebilah pisau ke leher Geta Dengan satu keyakinan, Danus menyiapkan pistolnya dan menarik pelatuknya hingga tepat mengenai kening musuh Geta yang berhasil selamat berlari memeluk Danus Penerjemah kemudian mengantar Geta dan juga Danus ke bandara Ia berharap bisa bertemu dengan cinta sejatinya seperti Geta dan juga Danus Film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita film Cingari Perjuangan Danus dalam menyelamatkan kekasihnya benar-benar sangat keren ya sahabat Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya Terus saksikan video-video SLMTTV yang lain tentunya hanya di channel SLMTTV Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Dan sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu Wassalamualaikum